Intro Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah mulai melakukan pendistribusian vaksin dosis kedua ke-18 puskesmas pasca dilakukan vaksin perdana. Vaksinasi tahap awal akan dilakukan kepada ribuan tenaga kesehatan yang rentan terhadap COVID-19. Dengan menggunakan mobil ambulans serta pengawalan langsung dari personil kepolisian Resor Tolitoli pendistribusian vaksin ke-18 titik layanan kesehatan terdiri dari 15 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Tolitoli, dua rumah sakit umum yaitu RSU Demokopido dan RSU Zubaidah Bantilan dengan sasaran keseluruhan tenaga kesehatan maupun perawat. Pengambilan vaksin yang dipusatkan di gedung farmasi Dinas Kesehatan setempat akan digunakan pada dosis kedua tersebut akan menyasar para tenaga kesehatan yang sebelumnya dilakukan penyuntikan vaksin pada dosis pertama. Tenaga-tenaga kita yang ada di 18 titik yang tersebar di wilayah puskesmas dan rumah sakit secara serentak itu akan dilaksanakan besok di tanggal 23 di mana dosis pertama telah kita berikan pada tanggal 9 Februari. Artinya kalau kita mau melihat rate waktu antara dosis pertama dan kedua rentan waktu 14 hari maka jadwal mereka itu adalah besok hari di tanggal 23. Dijelaskannya pasca dilaksanakan vaksinasi pada dosis pertama yakni pengenalan tubuh terhadap vaksin yang disuntikan serta reaksi yang ditimbulkan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Dari hasil pemantauan dan observasi sebagian besar para nakes yang telah disuntikan vaksin memiliki kontraindikasi seperti ditemukan peningkatan napsu makan, mengantuk, dan kelelahan. Dengan adanya vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan maupun tenaga non-medis secara umum diharapkan pemberian vaksin bisa disukseskan sesuai target dan sesuai harapan yang menjadi gambaran untuk masyarakat umum sebagai sasaran kelompok berikutnya untuk divaksin setelah tahap pertama. Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satriani, Suha TV News melaporkan.